Intro Oke, gak mau kalah penuh penyanyi Onyx Esports, mana suaranya? Dan itulah dia game ketiga dari best of the series antara Biggeron Alpha dan juga Onyx Esports Yes, dimana skor sementara masih satu sama siapakah yang akan mengamankan koin di game ketiga game penentuan kali ini Apakah Onyx atau Biggeron Alpha? Yes, 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 tapi ada belum ada pergerakan yang sedikit-sedikit disini antara kedua belah pihak Masih coba secure, dia punya buffnya dulu aja, gak into blue atau gak red buffnya Tapi ternyata kayak bu saya disini yang bermain di sisi tengah, sedangkan di site lainnya bakal ada Granger ya Oke, ini bakal kita lihat lagi ya, performa adu tajam mid lane, warlord versus anti-mage ya Tapi seharusnya ya, milih hero dengan range hero harusnya lebih dimenangkan oleh range hero-nya Dan mid-nya ternyata seorang rian tapi di arah atas, ejector dari seorang sasa Ini sedikit memecahkan viraga armor juga, tapi di arah bawah anti-mage Part shadow connect karena dreams, tapi gak bakal di cover sementara itu ada pertikaian juga First blood di arah bawah, lihat Chaos Assault juga connect langsung ke arah seorang ranger Rian is down, dua member dari tim Onyx harus pulang Yes, permainan yang benar-benar ter-expect banget di early stage-nya Karena memang kalau kita lihat hero-hero mereka adalah hero-hero early banget Apalagi tadi Chaos Assault dari seorang warlord, permainan Lunox memang harus permainannya agresif Apalagi di early-nya, setelah musuhnya kehilangan level di early, kehilangan gold di early juga, kehilangan farm-nya Detik-detik seperti itu tuh benar-benar berharga untuk mengambil keuntungan gitu loh Dan kalau kita lihat secara replay itu sebenarnya Grok juga hantar tersiap down gitu loh, lihat ya langsung buka Soalnya social, itu lord gak? Untungnya langsung mundur, itu benar-benar tinggal satu hit dari kening Chaos aja Betul dan yang luar biasa tuh di season making-nya, mereka langsung mengincer ke arah core terlebih dahulu Gak keratin, tapi ada, lihat Blender, Thousand Pounder, masih ada power of order dari seorang Lunox Terus berusaha untuk escape dari kepungan tim Onyx, tapi sementara tuh lihat Dreams mengincer langsung saja Tapi sementara itu juga dua bakal tumbang, Rian mencoba untuk mundur, wow tim Bigiatron langsung sangat-sangat agresif dengan kehadiran seorang Valir ya Ya, Valirnya sangat-sangat super-duperanoi dengan Fireboller dilempar dua kali, Flameshot juga dilemparkan Tapi itu semua terfokuskan kepada seorang Psycho, sedangkan di sisi lainnya mereka malah kehilangan satu pemain gitu Gara-gara emang Lunoxnya langsung dive in dengan Darkering Chaos dan langsung ngehit ke arah seorang Lovecraft yang benar-benar udah sekarat Ya Untungan untuk tim Bigiatron Alpha di early stage kali dengan 3-1, sekarang udah berbeda sekitar 1000 gold di 3 menit pertama Dan disini agak sedikit PR, seperti yang aku bilang kalau kita punya magia di early kita bisa lebih agresif Sedangkan dari sisi tim Onyx mereka semua physical damage Ya, lebih ngandalin mungkin karah mid dan late game-nya sih Wow, Flameshotnya sakit sih, 763 Perih banget ya, guri-guri banget damage dari seorang Dreams Flameshot, tapi disini Drian sudah menyelesaikan Raptor masyad 3 menit, hampir 4 menit, cukup cepat kali ini dari seorang Granger sendiri Oke, Saiko mencoba untuk melakukan scouting di arah bawah, sepertinya 3 melawan 2 tapi datang anti-match juga Quasero mundur, Death Sonata, Rhapsody, 1 more hit dari seorang Dreams Mencoba untuk bertahan dan langsung saja memeluk Karat Turet Ya, sebenarnya 2 weakness point lagi, kalau kebuka malah dia bisa buka cross ball tank dan malah bisa jadi tenung back point untuk digatran Alpha Yes, tapi dari atas launch Gov Alca juga digunakan, 1 melawan 2, Last Insanity Flicker langsung saja Lihat luar biasa banget, Power of Order juga, Sasa berusaha untuk melakukan defense Lihat unstoppable force-nya Kone karena Bravo tapi dipanjat pon, langsung ditarik dengan begitu cepat Betul, tanpa pikir panjang, Thousand Founder, Blender, tapi gak bakal langsung di inisiasi melihat Gak ada yang nge-backup juga Ya, dan ini keuntungan banget, keuntungan yang sangat besar untuk tim Begeatron Alpha Apalagi disini Warlord sudah mendapatkan 3 kill dan 1 asisnya, nih kalau kita lihat Sebenarnya tadi gak ada lemparan sepertinya dari seorang Sasa ketika melihat kondisinya udah benar-benar sekarang Tapi kita lihat Last Insanity-nya benar-benar dipaksa dengan dia punya flicker gitu loh Oh iya, tadi ejector-nya di gocek ya Iya, makanya Kalau dari kisah tuh ya Betul, jadi gak bisa untuk mukul monitor 1 dan malah jadi kena punishment terkena defy judgment gitu Dia habisin dengan sangat cepat oleh teman-teman Begeatron Alpha gitu loh Oh iya, cukup loh HP juga Tapi setidaknya di arah bawah, ada bakalan seperti Kayan, ada wall charge connect Langsung, tapi lihat Lord Goff, langsung hilang begitu saja Gak bisa untuk menahan damage output dari tim Begeatron Alpha Betul sekali, gak bisa nahan sama sekali disitu Mereka kayaknya belum bersiap juga untuk memiliki defensive magic gitu Seperti Athena Shield atau gak, gak berkara apa tapi kita lihat disini Saiko Ada Yurikendeth, bakal dikejar, bakal di press tapi ini space created di arah bawah Diemi untuk mengganggu saja dan langsung bergerak ke arah bawah Tanpa bahasa-bahasi langsung 4 member dari tim Begeatron Alpha Yes, dan disini ya dari Dream sendiri dia udah menyelesaikan dia punya winter perangkaian Dan dari Drian dia udah ngemegang 3 buff, sebenernya buff turtle, buff merah, buff biru Dan tapi dia tuh masih agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Lunox Itu 4.300 dan juga 4.000 gold Dan World War sendiri pun sangat kaya, kalau side-side buat ngejar-ngejar dan juga Mal apa, chapter machet disitu Betul Jadi apa ngejar-ngejar hero escape, agak sedikit cepat tapi Tapi ada Yurikendeth, ejector juga bakal di press, di cancel Virangaramu juga bakal pecah, wild charge dari seorang Lord Gove Mulai dicer, detonata, datang warlord, datang juga Ki, datang Dreamers, power of order Lihat seiring torrent, burst fireball, mulai membakar-bakar, dilempar, ejectornya lihat Astababelle bakal didapatkan, Drian di arah belakang cukup bebas juga Last intanity flicker berhasil di gocek oleh seorang Sasa 3 melawan 2 di arah atas, bakal di press, tapi lihat Ki, di banjatman, dilempar Tapi tidak bisa selamat, but meanwhile di arah mid lane Bye bye anti mage Bye bye anti mage, bye bye Drian, bye bye yang lainnya ya Kalau kita lihat, Drian disini udah coba terdapatin posisi belakang Tapi ketika nge-exec seorang warlord, dia malah coba ngasihin damage yang cukup besar Untuk di finishing sama temen-temen ya, lihat Bahkan Drian tadi sempat tersyaton gara-gara memang ada pergerakan dari temen-temen Biggeron Alpha disini, dengan deep adjustment kiwaiwai disitu Aku ingat Kak, itu apa ya, early nya memang agak sedikit berat Karena gak dikasih farm sama sekali gitu loh sama tim Biggeron Alpha Sama seperti di game kedua, kali ini Biggeron Alpha Kali ini Biggeron Alpha bermain dengan sangat agresif Ditambah dengan dia punya, apa ya, kemampuan early stage nya yang jauh lebih bagus dibandingkan di Onyx Sports Ya, Selefonata cukup untuk mengganggu saja Tapi sayang seribu sayang, tidak bisa digampatkan Red buff dari tim Onyx, oleh Onyx nya sendiri Karena sudah dibuat still, oleh tim Biggeron Alpha Ya, 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 Turtle kali ini mungkin kayaknya bakal sedikit susah dari temen-temen Onyx Sports Untuk nge-scout ke arah Turtle nya ya Sedangkan, kalau kita lihat dari tim Onyx disini Drian baru saja menyelesaikan Blade of Despair, belum menyelesaikan Endless Battle Sedangkan kalau menurut aku pribadi ya, ini yang menurut aku pribadi Endless Battle itu item yang penting banget ketika kita tahu musuhnya bakal bermain agresif gitu Jadi kita bisa untuk melawan lah istilahnya, apalagi ditambah dengan adanya sedikit lifestyle dan juga mana regen Dan kalau yang kita lihat disini Untuk awal game memang usung banget bakal Biggeron bisa nge-secure Karamid game-nya Dan permasalahannya gimana caranya Onyx bisa memaksa ini ke arah late game Apakah dengan kayak mereka mencoba untuk bertahan gak mau atau mengindari teamfight? Mengindari teamfight tuh mereka bakal rontok liat ya, liat outer turretnya semua udah pada rontok, dirontokin sama Biggeron Alpha Kalau mereka terus-terusan ngambilin Karalor, mereka push lordnya untuk masuk ke dalam tim base-nya dari tim Onyx Esports Itu bakal susah banget, mereka akan kehilangan inhibitor, mereka akan kehilangan momentum Yang perlu mereka lakukan mungkin coba untuk nge-crear secepat mungkin disitu dengan rhapsody dan juga death penalty doang gitu Gak bisa keluar dari base-nya, gak bisa melakukan apapun Kecuali mereka bisa pick up ke arah lontok dibawa ke belakang dengan Hurrican Dance Nah itu dia permasalahannya, kalau dia mau masuk, Akai tuh bisa langsung terkena dipenjadzmen Bisa langsung ditarik dan malah dibalikan keadaan Tapi diliat Lord Goff cukup tersiksa darahnya hingga sedikit banget ya Tapi berhasil bisa kill middle turret, berhasil sedikit di gocek death sonatanya oleh seorang warlord Dan mereka berhasil dapetin objective, dan ini poin penting banget Kalau mid-nya udah jebol, itu semakin menambah penguasaan map mereka Penguasaan map-nya, dan juga buff-nya semua pada diambilin sama temen-temen dari tim di Getron Alpha Kayak Onyx disini bener-bener terpasar, dan kita lihat setelah asin-setelah dibuka sama Bravo Tapi belum ada follow up lainnya, dilakukan oleh tim di Getron Alpha sendiri Dan ini yang kalau kita lihat dari sini ya, mereka nunggu Lord sih, buat nge-push Ya, dan itu... Terus sama middle-nya juga udah bolong ya kan? Betul sekali Jadi bisa langsung dimanfaatkan, dan permasalahan gimana mereka bisa keluar dari zona defensive, yaitu demoni Ini Lord bakal penting banget, kalau mereka bisa nge-steal Lord ya bisa jadi poin yang sangat besar Cuman, akankah itu terjadi karena temen-temen dari mana-mana pun menghalau pergerakan mereka? Oke, tim di Getron sudah nampaknya akan mendapatkan Lord tanpa adanya kontes Tapi ada Yudi Kendes, Define Judgment juga Psycho masih mau coba untuk bertahan Flicker ke depan Antar tembok, tapi berhasil diselepet Emotan juga mau pecah, Thousand Pounder, Cyclone Eye mau coba untuk mundur Tapi datang seorang branch, gak dibiarkan recall bro Langsung saja mereka getter ke arah atas, bakal langsung di push Clearing minion juga, mulai diincer Sasa bakal terkena damage last insanity bravo Berusaha untuk mundur, tidak menangis siapapun NorthGov ada Wallchart, dan Lord juga sudah mulai berjalan ke arah tengah Lihat, bakal diobak abrik, bakal diincer pecah, tapi Getron Alpha Berhasil mengamankan game yang ketiga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.